Halo teman-teman, semuanya ketemu lagi dengan saya Yuk kita nyobain akselerasi Honda Jazzmatic tahun 2011 Kilometernya sudah hampir 300 ribu kilometer Oke, sorry berantakan Yuk, hubung lagi kosong, kita maju ke mode S Kenapa nggak mode manual? Karena mode S-nya lebih pintar dari saya Oke, kita coba gaspol 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 Oh iyalahnya hancur 120, 130, 140 Oke, oke, oke Ya meskipun kilometernya sudah tinggi banget Tapi tarikannya sudah bikin deg-degan ya Bahkan suspennya juga masih stabil di jalan yang bener-bener kacau banget Ini jalan sih, dia tiap tahun pasti bergejola gitu ya Jadi tanahnya gerak terus Jadi ini kemarin sudah diratain tapi sekarang kacau lagi jantanya Oke, tadi dapet sekitar 140an ya Entah berapa detik nanti kita uji pake timernya ya Kurang lebih sih harusnya 0 ke 100 itu kemarin aku rekor dapet 0 ke 100 itu dapet 10, sekian detik 0 ke 140 itu dapet 25 detik 0 ke 145 ya Kalau untuk top speednya Biasanya si jess itu dilimiter di 190 km per jam Tapi cukup kering juga di jalan kayak gini Masa nguji sampai segitu Ya kurang lebih seperti itu teman-teman Untuk akselerasinya Bener-bener lebih dari cukup Kalau lebih sih enggak sih Kayaknya cukup lah Cukup untuk mobil yang bagi saya mobil sport ya cukup lah Mobil apa ya, sport Support untuk kelas menengah ke bawah ya Karena akselerasi 0 ke 100 hampir 10 detik itu udah cukup banget sih di jalan Bila sama Avanza, Innova itu yang 13-14an, Karius Rus Dan juga segituan Jadi ini juga istilahnya di jalan sudah lebih dari cukup banget Nah kondisinya hujan Udah masuk musim penghujan lagi Oh ya untuk keiritannya itu ya Dapet 18, sekian km per liter Itu sisanya tadi Cara tempunya sudah 20 km lebih ini kayaknya Kalau untuk borosnya irit kok ini Sama kayak jess manual juga Tergantung cara pakai kita Rahasianya di tekanan banyak dikasih aja di 35 semua Itu pasti nanti irit Kalau di 30 sekian itu agak boros, berat Terlalu berat Kayaknya salah hitung tuh pabriknya Jadi teman-teman kasih aja di ini Di 1, apa di 35 Oke saya rasa uji akselerasi cukup sampai disini Nanti kita bikin video-video lanjutnya Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton